Anak Laki-Laki Yang Mendambakan Keju Dahulu kala, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Miki. Anggap saja, Miki adalah anak yang kaya raya. Orang tua Miki adalah pedagang terkaya di kota dan mereka selalu bepergian. Meninggalkan Miki dalam perawatan Henry dan Marina. Apapun dan semua yang diinginkan Miki, diberikan kepadanya. Dan itulah tepatnya yang akan menjadi alasan masalahnya. Di mana kejuku? Aku dikelilingi oleh orang-orang yang malas dan tidak pengertian. Kukatakan padamu, suatu hari keserakahannya akan keju akan membuatnya mendapat masalah. Kau tidak berpikir aku dapat mendengarmu, Henry? Tapi coba tebak. Aku bisa melakukan dan mengatakan sesukaku. Tuhan, tolong. Kau sudah dewasa. Kau harus menghilangkan perdambaanmu untuk keju. Bagaimana kau bisa menyebut cintaku untuk keju sebagai dambaan belaka? Itu bukan dambaan. Tuhan, seandainya kau sungguh menyukai keju, kau pasti sudah mempelajarinya. Kau bahkan tidak tahu berapa banyak jenis keju yang tersedia di seluruh dunia. Bahkan mungkin kau tahu beberapa jenis keju beracun. Kau harus memperhatikan, Tuhan. Ketika seseorang tidak memperhatikan, mudah bagi orang lain untuk menjebaknya. Hah, kau memberiku pelajaran dan jangan pernah katakan bahwa keju itu beracun. Keju tidak akan pernah bisa beracun. Tuhan, tapi... Oh, Henry, kau telah membuatku marah. Aku perlu makan keju sekarang untuk menenangkan diri. Mickey sangat menyukai keju. Sehingga Henry dan Marina diperintahkan untuk menyimpan keju di setiap sudut rumah. Baik itu dapur, ruang makan, kamar tidur, dan bahkan kamar mandi. Kalau saja orang tuanya ada untuk mengajarinya lebih baik. Itu benar, Marina. Aku hanya bisa berharap dia memahami beberapa disiplin dan pengendalian diri sebelum semua itu terlambat. Henry adalah orang yang paling dipercaya oleh orang tua Mickey. Dan setiap hari, dia semakin peduli pada anak laki-laki itu. Walaupun Mickey kasar dan memiliki sikap yang sangat buruk terhadap orang-orang, dia tidak pernah peduli tentang hal lain selain dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri dan keju. Tidak peduli jam berapa hari itu. Dimana kejuku? Tolong aku, Tuan. Sepertinya aku gagal dalam janjiku untuk menjaga puteramu. Aku tahu kau sedang menunggu dia dewasa, tapi... Yang bisa dia pikirkan hanyalah kejunya. Sedikit yang Henry tahu bahwa keinginan Mickey akan keju akan menjadi masalah yang lebih besar dari yang dia kira. Kau tahu? Henry dan Marina bukan satu-satunya yang tahu tentang keinginan Mickey. Kesokan harinya, seperti biasa, Mickey meninggalkan rumahnya dengan mobil mewahnya menuju acara keju lainnya. Tapi dalam perjalanannya... Hentikan mobilnya! Dan itu dia, kubus kecil keju tepat di depan pintu terowongan yang dalam. Oh, wow! Keju ini terlihat beda. Baunya juga berbeda. Apa? Ini adalah terowongan yang penuh dengan keju. Baiklah, aku hanya akan mendapatkan satu blok keju lagi. Hanya satu blok lagi. Wow! Mickey tidak bisa mempercayai keberuntungannya. Dia telah menemukan negeri keju yang tersembunyi. Oh, halo kau yang terpilih? Yang terpilih? Aku? Siapa kau? Kami adalah penjaga taman keju yang tersembunyi ini. Kau tahu, hanya anak-anak terpilih yang diizinkan masuk. Hanya mereka yang sungguh menyukai keju. Akhirnya, seseorang menghargai cintaku pada keju. Oh, kami tahu sebuah tentangmu. Kau sangat bekerja keras dan sangat menghormati orang lain. Kami sangat bersyukur memilikimu di sini. Oh, aku hampir lupa. Ini? Untuk apa ini? Ya, ini hadiah selamat datang. Oh, wow! Mickey mengira Tinkerbell menyukainya. Saat mereka berjalan di sekitar taman keju, masing-masing dari mereka terus memberi Mickey balok keju. Keju itu lezat, dan dengan setiap gigitan, Mickey semakin menyukai taman itu. Tapi kemudian, dia menyadari sesuatu. Tunggu, apakah kau memang punya janggut? Ya, tentu saja. Aku selalu punya janggut. Ya, baiklah. Kau mungkin tidak tahu alasan semua keju yang kau makan itu. Dan kau? Kau memiliki alis yang tebal. Oh, apa? Ya, aku selalu memiliki alis yang tebal. Benar, Tinkerbell? Oh, tentu saja, Tinkerbell. Kau sangat perhatikan anak-anak kecil. Tidakkah kau memperhatikan semua ini? Tidak, maksudku iya, tapi... Ini, blok kejumu. Oh, iya. Terima kasih. Mickey benar. Peri Tinkerbell tidak memiliki janggut atau alis tebal saat pertama kali bertemu Mickey. Itu karena mereka sebenarnya adalah ogre yang menyamar sebagai peri Tinkerbell yang sekarang kehilangan wujud mereka. Mengapa kau tidak menunggu di sini, anak kecil? Kami akan kembali dengan jenis keju baru dan spesial untukmu. Dan sebelum Mickey bisa mengatakan apa-apa, ogre, um, Tinkerbell dengan cepat terbang. Apa yang terjadi pada kita? Mengapa sihir ini cepat sekali hilang? Bagaimana aku tahu? Ramuan ini seharusnya membuat kita terlihat seperti perikonyol itu setidaknya selama satu jam. Oh, tidak ada lagi ramuan. Apa yang akan kita lakukan? Lupakan ramuan. Kita tidak punya banyak waktu. Dia harus makan keju mendidih sebelum matahari terbenam dan matahari hampir saja terbenam. Kita membuang banyak waktu untuk memberinya semua keju itu. Dan kau ingat rencananya, kan? Begitu dia makan keju utama, dia berubah menjadi ogre dan tinggal di sini. Aku mengambil wujudnya dan pergi ke rumah besar itu. Dan kemudian kita mengubah pria itu, Henry. Dan aku mengambil wujudnya dan kita hidup bahagia selamanya. Dan mereka menjadi ogre hutan. Tetapi para ogre tidak menyadari bahwa Mickey telah mendengar semuanya dan sekarang gemetar ketakutan. Mengubahku menjadi ogre? Mickey menjatuhkan semua keju dan berlari untuk menyelamatkan diri. Dia mencoba menemukan terowongan itu, tapi... Terowongan itu hilang. Tapi... Tapi... Tapi tadi ada di sini. Segera para ogre menyusul Mickey. Oh, kau anak kecil yang manis. Kau mau pergi kemana? Aku harus pergi dan mengambil sesuatu dari rumahku. Ayolah. Tapi kau belum mencicipi keju spesial kami. Keju spesial? Oh, ya. Keju yang lezat. Tetapi ketika Mickey melihat Tinkerbell, dia terkejut melihat peri itu telah berubah. Oh, tidak. Tepat ketika ogre melihat tangannya dan menyadari apa yang terjadi, dia melemparkan keju ke temannya yang juga berubah bentuk dan dengan cepat melompat untuk meraih Mickey. Dia telah melihat wujud kita yang sebenarnya. Cepatlah. Beri dia keju. Semua yang kau butuhkan adalah agar dirimu memakan keju lezat ini. Apa yang kau pikirkan? Aku memintamu untuk memberinya makan, bukan membuangnya. Ogre raksasa. Tuan, apa kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Ogre apa? Mickey segera menyadari bahwa itu semua hanya mimpi dan menghela nafas lega. Tuan, ini sarapanmu. Oh, dan aku hampir saja lupa. Ini kejumu. Baik Henry maupun Marina tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi itu adalah hari terakhir Mickey menyentuh keju. Ya, seharusnya tidak benar-benar menyerah. Maksudku, siapa yang tidak makan keju, kan? Semua ini karena mimpi dua ogre yang terus mencari bangsa berikutnya. Di mana coklatku? berikutnya sehari menyerah dengan lemas